Makmum ini ragu baca fatihah ada beberapa kondisi itu yang pertama kondisi pertama makmum ragu baca fatihah ketika imam sudah rukuk sedangkan dia belum rukuk ini yang pertama yang kedua kebalikan dianya sudah rukuk imamnya belum rukuk yang kedua yang ketiga bareng-bareng imamnya rukuk dianya sudah dianya sudah rukuk itu yang ketiga nah masing-masing tiga kondisi ini punya hukum tersendiri kondisi yang pertama si makmum sudah belum rukuk imam sudah rukuk apa yang mesti dilakukan ketika dia saat itu ragu udah baca fatihah belumnya dia belum rukuk ini makmum kata ulama wajib baca fatihah oh jadi ketinggalan dong ya pasti ketinggalan fatihahnya wajib dibaca semuanya nah kalau ketika sudah baca fatihah selesai walab dolin amin imamnya belum bangun dari rukuk dari sujud yang kedua silahkan kejar sehingga dapat rekaatnya arti dapat rekaat nggak perlu nambah-nambahin rekaat kalau imam udah salam imam salam dia salam sudah nggak ada yang perlu ditambahin karena rekaat itu sudah dihitung tapi kalau dia baca walab dolin amin imam sudah bangun dari rukuk sujud yang kedua ya sudah nggak usah dikejar tunggu aja di atas tapi rekaat itu nggak di nggak dihitung ya nanti dia harus nambahkan satu rekaat setelah salamnya si imam ini kondisi yang pertama nih kondisi yang kedua makmumnya rukuk duluan imamnya belum rukuk ketika makmum rukuk duluan di waktu rukuknya dia ragu ini udah baca fatihah belum saya nih apa yang masih dilakukan kata ulama bangun lagi balik diri suruh ngapain balik diri suruh baca fatihah nah ketika dia baca fatihah otomatis nanti ketinggalan nah ketika ketinggalan hukumnya sama dengan yang tadi kalau baca fatihahnya selesai imamnya belum angkat kepalanya dari sujud yang kedua kejar tapi kalau baca fatihah selesai imam udah keburu diangkat ngangkat kepala dari sujud yang kedua maka cukup tunggu di atas lalu kemudian nanti nambahin satu rekaat setelah salamnya si imam itu kondisi yang kedua kondisi yang ketiga si makmum sama imam sudah rukuk imam rukuk Allahu Akbar makmum ikut rukuk Allahu Akbar nah ketika makmum udah rukuk dia ragu udah baca fatihah belum dua-duanya udah rukuk apa hukumnya kata ulama makmum dalam keadaan ini gak boleh balik apa yang dilakukan ikuti imam ikuti imam imam i'tidal dia i'tidal imam sujud dia sujud lalu nanti kalau imam sudah salam tambahin satu rukaat kenapa karena rekaat yang tadi enggak dihitung kalau imam sudah tambahin satu rukaat nah kalau dia udah selesai dari rekaat tambahannya itu nanti di akhir sebelum salam tambahkan sujud sahwi dan itu hukumnya sunnah kenapa tambahan ditambahin sujud sahwi karena ada ada kemungkinan tadi di rekaat pertama dibaca fatihah dengan dibaca fatihah berarti rekaatnya udah sah dengan demikian dia sekarang ketika nambahin satu rukaat jadi rekaatnya kemungkinan lih lima dari itu disuruh tambahin sujud sahwi tapi hukum sujud sahwinya sunnah begitu tentang udhur yang kedua ini ya oui misalkan